Pengirsa heboh seorang wanita pegawai Pertashop di Kecamatan Gekbrong, Cianjur, jadi korban pelecehan oleh seorang pria berjaket saat mengisi BBM. Akibat peristiwa tersebut, korban pun mengalami trauma dan malu. Aksi pria cabul tersebut terekam CCTV. Dalam video yang beredar, tampak pria tersebut datang mengendarai sepeda motor Matic untuk mengisi BBM. Ia kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan alat pengisian BBM dan turun membuka jok sepeda motornya. Awalnya pelaku berdiri di sebelah kanan korban kemudian pindah ke sebelah kiri korban. Setelah itu pelaku terus mendekati korban dan langsung beraksi memegang bokong korban. Dari video terlihat pelaku bahkan tersenyum saat melakukan aksinya. Pelaku lalu langsung pergi usai mengisi BBM. Korban yang baru bekerja 4 bulan tak berani melawan atau berteriak. Korban disebut orang yang pendiam dan pemalu. Menurut kasat reskrim AKP Tono Listianto, dari hasil pemeriksaan motif pelaku hanya situasional dan spontan memegang bokong korban. Tindak satreskrim mendapatkan informasi dari masyarakat si patroli cyber yang benar terjadi tindak pedana pelecehan seksual. Kemudian tim menelanjuti kemudian berangkat ke TKP mengecek kejadian tersebut. Ternyata memang benar terjadi di daerah Kecamatan Warung Pondang, di Petasop Warung Pondang. Kemudian setelah itu korban kita himbau untuk membuat laporan polisi dan pada saat itu korban membuat laporan polisi. Kemudian kita identifikasi diduga pelaku yang ada di CCTV dan kemudian viral di media sosial. Dengan barang bukti video rekaman CCTV, pelaku dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Harry Setiawan, Bandung TV